Dok, makan nanas memang benar membuat keguguran? Benar bun, jika makannya 100 buah. Di Indonesia, masih banyak sekali mitos yang beredar, terutama khususnya untuk ibu hamil. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa mitos tentang ibu hamil bersama saya, Dr. Deka. Dok, mitos atau fakta ya, tidak boleh berhubungan seks saat hamil. Banyak orang mengatakan bahwa ibu hamil tidak boleh melakukan hubungan intim. Hal ini karena ada anggapan bahwa berhubungan intim saat hamil bisa menyakiti janin dan berpotensi menyebabkan keguguran. Padahal faktanya hanyalah mitos belaka. Selama kehamilan sehat dan normal, ibu hamil bisa melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Karena janin dalam kandungan sepenuhnya terlindungi oleh kantung dan cairan ketuban. Dok, mitos atau fakta? Bentuk perut ibu hamil menandakan kelamin janin. Walau menebak-nebak jenis kelamin memang menyenangkan, anggapan bahwa bentuk perut menandakan jenis kelamin anak hanyalah mitos belaka. Faktanya, bentuk dan tinggi rendahnya perut saat hamil tergantung pada kekuatan otot perut dan posisi janin di dalam kandungan. Jadi tidak ada korelasi antara bentuk perut dan jenis kelamin. Cara untuk mengetahui jenis kelamin hanya bisa dilakukan melalui USG pada kehamilan minggu ke-18 hingga ke-20 atau melalui tes genetik. Mitos atau fakta ya, ibu hamil tidak boleh berdekatan dengan kucing. Bumil sering mendengar larangan untuk tidak berdekatan dengan kucing karena dapat meningkatkan resiko toksoplasmosis. Jika iya, bumil sekarang tidak perlu khawatir karena ibu hamil tetap bisa bermain dengan kucing kesayangannya kok. Hanya saja, bumil harus berhati-hati membersihkan kotorannya. Sebaiknya, minta orang lain yang membersihkannya dan jangan menyentuh kotoran maupun kotak pasirnya. Dok, apakah benar ibu hamil tidak boleh makan buah nanas? Nanas dianggap dapat menyebabkan keguguran atau persalinan dini. Padahal buah ini aman dan sehat untuk dikonsumsi selama kehamilan. Bahkan tidak ada bukti medis yang mendukung pernyataan bahwa nanas membahayakan ibu dan janin. Terima kasih.